izinin gue berkomentar soal hal ini minta film His Only Son dihentikan anggota DPR tidak sesuai dengan ajaran Islam ini dari berita yang gue ambil sebelumnya gue jelasin dulu background dari film His Only Son directornya adalah orang Amerika Serikat teman-teman jadi film ini tuh bukan produk asli Indo jadi bukan film Indo gitu ya tapi ya dia emang tayang di Indo ya sebagaimana film internasional tayang di Indonesia aja tentu bisa cek ini filmnya asalnya dari negara mana yang ingin gue komentari adalah kalau alasannya adalah film His Only Son tidak sesuai dengan ajaran agama Islam justru ya pasti gak sesuai karena kan ini memang film agama Kristen kalau alasannya adalah film His Only Son tidak sesuai dengan ajaran agama Islam justru ya pasti gak sesuai stop berita bohong yang mengatakan bahwa film His Only Son berbeda dengan ajaran Islam atau film His Only Son bertentangan dengan ajaran Islam sebab faktanya realitasnya kenyataannya film His Only Son tidak bertentangan atau tidak berbeda dengan ajaran Islam tau gak sih lo seorang pimpinan komisi DPR seorang wakil rakyat mindsetnya itu seperti ini jadi kalian gak usah berekspektasi terlalu tinggi bahwa isu-isu terkait dengan toleransi keberagaman itu gak bakal terjadi di Indonesia masih bakal terjadi kenapa begitu wakil rakyat aja berfikirnya masih seperti ini dia meminta penayangan film His Only Son dihentikan karena tidak sesuai dengan cerita Ibrahim versi Islam sungguh sangat disayangkan atas pernyataan pimpinan komisi 8 DPR RI Bapak Aceh Hasan Sercili yang meminta agar penayangan film His Only Son dihentikan karena menurut beliau film tersebut tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam ya jelas lah Pak film ini dibuat menurut versi Alkitab yang tentunya jelas pasti berbeda film ini dibuat menurut versi Alkitab yang tentunya jelas pasti berbeda kan yang di Dhabi itu siapa? Eh saat itu lebih kuat di Arab Saudi, di Indonesia enggak kuat siapa? semuanya jadi ya unik kia Indonesia ya punya tradisi sendiri buat kitab di Ishak Ismail ya Ismail rata-rata bilang yang disembela sih itu Ismail padahal roto-roto ulama yang top-top darah ini Ishak tapi ini Indonesia agak populer jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail Pak Aceh anggota DPR RI komisi 8 Anda sudah menyebarkan berita bohong pembodohan dan penipuan publik ketika mengatakan bahwa film His Only Son bertentangan dengan ajaran Islam Halo sobat-sobat semuanya jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari sobat-sobat video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya bagi yang tidak berpikiran terbuka skip aja deh oke, terima kasih semuanya jangan lupa subscribe like, komen, dan share ya Sampurasun Rahayu Sagung Dumadi semoga segala makhluk berbahagia di video kali ini kita kembali membahas tentang penyebaran berita bohong yang mengandung pembodohan publik dan penipuan publik yang sudah disebarkan oleh anggota DPR Komisi 8 yang bernama Pak Aceh yang beberapa hari ini beritanya cukup viral ya teman-teman ya baik di sosial media Whatsapp di grup-grup WA kemudian di TikTok di Youtube dan sebagainya banyak orang memperbincangkan ya tentang pernyataan yang sangat bodoh sudah dilakukan oleh seorang anggota DPR Komisi 8 yang bernama Aceh Hasan Aceh Hasan ini dengan kebodohannya dia akhirnya menyebarkan berita bohong nah dan banyak orang yang sudah tertipu juga banyak orang yang sudah kemakan hoaks alias berita bohong yang disebarkan oleh Hasan atau Aceh Hasan anggota Komisi 8 anggota DPR RI Komisi 8 nah berita bohongnya sebagaimana tadi di awal video ini sudah saya sajikan bahwa Aceh Hasan mengatakan film His Only Son film yang menceritakan kisah Abraham dalam kitab kejadian kitab Taurat akan mengorbankan anaknya yang bernama Isaac kemudian film itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam nah jadi yang saya titik beratkan disini teman-teman klaim dari seorang anggota DPR ini Aceh Hasan ataupun siapapun anda yang juga masih suka mengklaim bahwa cerita Abraham akan mengorbankan anaknya yang bernama Isaac dianggap sebagai suatu kisah yang bertentangan dengan ajaran Islam maka hal seperti ini adalah pembodohan dan penipuan publik ketika disebarkan maka menjadi penyebaran berita hoaks atau penyebaran berita bohong dan penyebaran berita bohong ini nampaknya cukup sukses ya pemberitaan kabar bohong bahwa kisah tentang Abraham akan mengorbankan anaknya yang bernama Isaac itu bertentangan dengan ajaran Islam berita ini dipercaya oleh banyak orang sehingga banyak orang yang meyakini bahwa dalam ajaran Islam itu yang akan dikorbankan oleh Ibrahim adalah Ismail bukan Isaac nah sehingga orang banyak percaya seperti itu padahal faktanya nah ini yang orang harus tahu teman-teman ya faktanya realitasnya kenyataannya tidak begitu ya kenyataannya adalah dalam ajaran Islam ya dalam dunia keislaman itu itu ada dua versi ya banyak ulama-ulama awal ulama-ulama terdahulu ulama-ulama yang dekat jaraknya dengan Nabi Muhammad yang dekat jaraknya dengan Rasulullah salallahu alaihi wasalam meyakini bahwa anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim adalah Isaac Isaac ini ajaran Islam tapi memang kemudian beberapa ratus kemudian tiga ratus empat ratus lima ratus tahun kemudian dalam perkembangan tafsir-tafsir mulai muncul orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama atau orang berilmu agama yang kemudian menafsirkan dengan tafsiran yang berbeda dengan ulama yang awal yaitu tafsirannya adalah anaknya Ibrahim yang akan dikorbankan adalah Ismail nah kemudian berkembang ratusan ribuan tahun sampai sekarang tersebar juga di Indonesia banyak orang terlanjur percaya bahwa anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim adalah Ismail kan yang di Dhabih itu siapa Isaac itu lebih kuat di Arab Saudi di Indonesia tidak kuat siapa Ismail jadi yang unik Indonesia punya tradisi sendiri kita Iskak Ismail Ismail tidak 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 rata-rata bilang yang disembel Ismail padahal rata-rata ulama yang top itu ishaq ini Indonesia agak populer jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishaq tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail nah jadi intinya ada dua versi ya dalam dunia keislaman ada dua versi ulama-ulama awal yang dekat jaraknya dengan Nabi Muhammad percaya anak itu Ishaq tapi doktrin-doktrin yang berkembang ratusan tahun kemudian ada yang menafsirkan anak itu Ismail ini faktanya ini fakta ajaran Islam sedangkan narasi yang dibuat oleh Pak Aceh Hasan ini anggota komisi 8 anggota DPR RI komisi 8 mengatakan bahwa film His Only Son bertentangan dengan ajaran Islam nah pernyataan ini salah teman-teman pernyataan itu tidak tepat film His Only Son yang mengatakan bahwa Abraham mau mengorbankan Ishaq ini sebenarnya bukan tidak sesuai dengan ajaran Islam tapi yang tepat atau yang benar adalah tidak sesuai dengan tafsiran dari golongan-golongan tertentu yang ngaku-ngaku sebagai Islam sekali lagi ya sekali lagi ya kisah yang dikisahkan dalam film His Only Son yang mengisahkan tentang Abraham atau bahasa Arabnya Ibrahim akan mengorbankan anaknya yang bernama Ishaq itu sebenarnya bukan tidak sesuai dengan ajaran Islam bukan tetapi yang tepat adalah cerita di film itu tidak sesuai dengan tafsiran tafsiran golongan tertentu yang ngaku-ngaku sebagai Islam itu yang tepat ya artinya jika seorang Pak Aceh Hasan ya anggota DPR RI Komisi 8 mengatakan bahwa film His Only Son tidak sesuai dengan ajaran Islam maka ya pernyataan ini merupakan pembodohan publik penyebaran berita bohong ya public deception ya penipuan publik sebab tidak sesuai dengan fakta ya jadi sekali lagi faktanya dalam dunia Islam tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Aceh ini ya menurut Pak Aceh kan seolah-olah dari pernyataannya dia dalam dunia Islam itu cuma satu ajarannya yaitu Ibrahim akan mengorbankan anaknya yang bernama Ismail kan seolah-olah begitu padahal faktanya tidak begitu faktanya ada dua versi versi awal anak yang akan dikorbankan diyakini oleh para ulama-ulama anak itu adalah Isaac nah di video yang kemarin sudah dan beberapa video beberapa bulan yang lalu setahun yang lalu juga sudah sering saya ulas banyak ulama-ulama bahkan ulama-ulama yang terpercaya ulama-ulama yang kredibel tegas menyatakan bahwa anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim adalah Isaac bukan Ismail buat teman-teman yang belum menyimak video yang terdahulu silahkan disimak dulu nanti setelah melihat video ini silahkan disimak disitu ada guru gembul yang tegas menyatakan bahwa di Al-Quran itu tidak ada disebut namanya Al-Quran tidak menyebut nama anak Ibrahim yang akan dikorbankan apakah Ishak atau Ismail tidak tetapi ulama-ulama yang terkemuka ulama-ulama awal meyakini anak itu Ishak itu ada di video yang disajikan atau edukasi yang diberikan oleh guru gembul kemudian ada juga Gusbaha Gusbaha itu tegas mengatakan bahkan di Arab sana di negara-negara di luar Indonesia banyak ulama-ulama yang meyakini anak itu Ishak kan yang di Dabi itu siapa Ishak itu lebih kuat di Arab Saudi di Indonesia kuat siapa Ismail jadi yang unik Indonesia punya tradisi di kita Ishak Ismail Ismail rata-rata bilang yang disempel Ismail padahal roto-roto ulama yang top top darah Ishak ini Indonesia agak populer jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail ini ditegaskan oleh Gusbaha tetapi berkembang di Indonesia ajaran mengatakan anak itu Ismail kemudian ada juga edukasi yang sangat bagus disampaikan oleh Mas Guntur Romli Guntur Romli lebih tegas lagi meskipun narasi di ayat Al-Quran tidak disebut namanya Ishak ketika Al-Quran bercerita bercerita tentang Ibrahim akan mengorbankan anaknya tidak disebut namanya Ishak tapi di ayat ayat sebelumnya dan di ayat ayat sesudahnya itu jelas ditulis namanya Ishak teman-teman yang belum menyimak videonya silahkan disimak saya tidak akan ulangi disini dan ada juga edukasi yang pernah disampaikan oleh Dr. Mun juga menyampaikan hal yang sama bahwa anak Ibrahim yang akan dikorbankan itu adalah Ishak nah artinya adalah kebohongan alias penipuan publik jika orang seperti Pak Aceh Hasan mengatakan seolah-olah itu bukan ajaran Islam jadi ketika ada orang yang meyakini bahwa anak Ibrahim yang akan dikorbankan adalah Ishak dianggap itu bukan ajaran Islam ajaran Islam itu adalah yang meyakini anak yang dikorbankan adalah Ismail padahal faktanya tidak begitu faktanya ada dua versi oke sebagai ilustrasi atau analogi supaya lebih jelas biar lebih mantap saya berikan ilustrasi atau analogi contoh ini teman-teman contoh hati yang jujur dan teliti Anda baca Alkitab Anda tidak akan menemukan fakta tentang adanya orang-orang Kristen awal atau murid-murid Yesus awal yang tertulis di Alkitab yang mengajarkan tentang konsep Allah Trinitas atau versinya Katolik Roma doktrin Tritunggal Maha Kudus itu tidak ada di Alkitab Anda cari sepanjang Alkitab dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Anda tidak akan menjumpai ada Rasul atau Nabi atau Yesus atau murid-murid Yesus yang mengajarkan doktrin Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus itu tidak ada ya itu abad pertama awal mula ke Kristenan tapi kemudian sekitar 200 tahun kemudian nah ini mulai abad J Sam Su abad 2 abad 3 abad 4 mulai muncul orang-orang yang mulai mengajarkan doktrin pertama belum Trinitas Trinitas dulu ya Yesus dijadikan sebagai Allah yang Maha Kuasa Allah yang Maha Kuasa ada Allah Bapak ada Allah Yesus ya kemudian diperkembang lagi jadi doktrin Trinitas Allah Bapak Allah Yesus atau Allah Anak dan Allah Ruh Kudus jadilah Trinitas nah sehingga kini dalam perkembangannya dalam dunia gereja alias kekristenan setidaknya ada 2 versi ada orang-orang yang menyeput diri sebagai kristen mempertahankan ajaran Yesus dan para rasul dan para nabi menegaskan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak atau Yahweh atau Yehovah Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa Ruh Kudus itu kuasa Allah kuasa Kudus bukan pribadi Allah itu yang pertama tapi ada juga kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku Kristen juga tetapi mengajarkan Allah yang Trinitas nah jadi ada dua versi yang pertama Kristen yang tidak percaya Trinitas alias yang sesuai ajaran Yesus dan kemudian ratusan tahun kemudian berkembang ada yang ngaku-ngaku Kristen tapi mengajarkan Trinitas ini sekedar ilustrasi dan analogi nah kembali ke kasus tentang anaknya Ibrahim yang akan dikorbankan tadi dalam dunia Islam pun mengalami hal yang serupa pengikut-pengikut nabi Muhammad yang awal ulama-ulama ulama itu orang berilmu agama orang-orang berilmu agama yang awal di zaman dekat dengan nabi Muhammad meyakini anak yang akan dikorbankan adalah Ishak ini Islam ini orang-orang Islam ya jadi kalau ada seperti Pak Aceh Hasan mengatakan seolah-olah ajaran Islam tidak percaya bahwa anak yang akan dikorbankan adalah Ishak maka itu adalah penyebaran berita bohong itu bukan fakta bukan realitas sejarah ya meskipun dalam perkembangan berikutnya ratusan tahun kemudian muncul orang-orang yang mempercayai bahwa anak yang akan dikorbankan adalah bukan Ishak tapi Ismail dan itulah kelompok yang mungkin dipercaya oleh Pak Aceh Hasan dan kawan-kawannya tapi tidak boleh kita mengatakan bahwa seolah-olah ajaran yang mengatakan anak Ibrahim yang akan dikorbankan adalah Ishak ini adalah ajaran yang bertentangan dengan Islam tidak boleh ya sebab ini adalah fakta ini adalah kenyataan tidak sedikit bahkan banyak ulama-ulama ustad-ustad bahkan umat Islam di seluruh dunia yang percaya bahwa anak yang akan dikorbankan adalah Ishak memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri ya jadi intinya penekanan saya adalah sahabat-sahabat ya pemerhatian channel wartakabar baik film His Only Son tidak bertentangan dengan ajaran Islam ini yang harus diketahui karena sudah tersebar baik di tiktok di sosial media sosial media bahkan ada banyak orang yang berargumen begini loiya yang membuat film His Only Son itu kan produk bukan orang Islam kan orang dari negara Amerika dari mana dari sana ya itu memang ajarannya berbeda dengan ajaran Islam nah ya jadi muncul narasi-narasi yang mengatakan bahwa memang film His Only Son berbeda dengan ajaran Islam nah ini yang saya kritisi itu orang-orang yang berpikir seperti itu itu adalah orang-orang yang juga sudah tertipu orang-orang yang sudah kemakan hoax orang-orang yang sudah mengkonsumsi kebohongan-kebohongan itu sehingga mereka percaya bahwa film His Only Son bertentangan dengan ajaran Islam loh ya memang bertentangan loh nah itu banyak video-video seperti itu di tiktok memang katanya memang ajaran Islam bertentangan dengan film His Only Son atau film His Only Son bertentangan dengan ajaran Islam itu tersebar teman-teman nah padahal faktanya tidak nah jadi ini yang harus diedukasi ya teman-teman sebarkan video ini ya kepada teman sahabat tetangga sanak famili dan kalau bisa sampaikan video ini kepada sumber masalahnya ini yaitu Pak Aceh Hasan ya anggota DPR RI Komisi 8 ini supaya juga menyimak video ini oke teman-teman sekian dulu video kali ini ya terima kasih buat Anda yang sudah menyimak Rahayu Sakung Dumadi semoga segala makhluk berbahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati